Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ada Alfian Dasugandi yang akan menjelaskan pelanggaran HAM di Indonesia Berikutnya ada Dian Arin Rahmah yang akan menjelaskan pelanggaran HAM internasional Ujian Indwi Hasanah yang akan menjelaskan upaya penyelesaian pelanggaran HAM Selanjutnya ada Febri Syariputra yang akan menjelaskan pengertian pajak menurut para ahli Selanjutnya ada Bayu Irwansyah yang akan menjelaskan unsur-unsur pajak Yang terakhir ada Alicia Mahindra yang akan menjelaskan jenis-jenis penguatan resmi Pengertian HAM Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa Manusia memiliki hak yang melakat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun Sehingga sifatnya universal HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut Pengertian HAM menurut para ahli Berikut ini adalah pengertian HAM menurut para ahli yang pertama ada dari John Locke HAM adalah hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang dikodrati Oleh karena itu tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya HAM ini sifatnya mendasar atau fundamental bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci Yang kedua dari Jan Materson dari Komisi HAM PBB Pengertian HAM adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia Yang ketiga dari Miriam Budiarjo Menurut Miriam Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir ke dunia Hak itu sifatnya universal sebab dimiliki tanpa adanya perbedaan kelamin, ras, budaya, suku, dan agama Yang keempat dari Prof. Kunchoro Purbo Ranoto Pengertian HAM adalah suatu hak yang sifatnya asasi atau mendasar Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci Lima dari Omar Seno Aji Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan yang Maha Esa Yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun Yang keenam dari Jack Donnelly Definisi HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif Melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia Yang ketujuh dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa Dimana hak tersebut merupakan anugrah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia Delapan, menurut David Betham dan Kevin Boyle Pengertian HAM adalah kebebasan fundamental dan hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia Berikut ini akan dilanjutkan oleh Fania yaitu tentang ciri-ciri HAM Berikut ini saya akan jelaskan mengenai ciri-ciri HAM dan sifat-sifat HAM Diantaranya bersifat universal dan hakiki Ciri-ciri HAM, hakiki, universal, tetap dan tidak dapat dibagi, utuh dan tidak dapat dibagi Dimiliki oleh manusia bersifat kodrati dan yang terakhir adalah dihormati dan dijunjung tinggi Bersifat hakiki Maksud dari hak asasi manusia bersifat hakiki ialah bahwa hak manusia telah ada sejak lahir bahkan masih dalam kandungan Sehingga tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan Artinya secara garis besar HAM itu merupakan kodrat yang telah diberikan Tuhan untuk manusia Manusia sebagai maluk hidup memiliki hak yang harus dipenuhi Maka secara aturan dan hukum dinamakan hak asasi manusia atau HAM Seperti halnya pada masa kerajaan zaman dahulu Seorang raja memiliki kewenangan sepenuhnya atas rakyat Dan hal itu tentu bertentangan dengan hak asasi yang ada Pada akhirnya perilaku tersebut di tentang rakyat Bagaimanapun hak asasi ini akan terus ada dan hidup sepanjang masih ada kehidupan manusia Apabila ingin menghapuskan hak asasi berarti harus mentiadakan manusia itu sendiri Yang kedua HAM bersifat universal Ciri HAM yang kedua ialah universal Arti dari universal sendiri adalah menyeluruh dan berlaku di setiap negara terkecuali Berbeda dengan hak-hak yang lain, hak asasi tidak terbatas oleh tempat, uang, dan waktu Dimanapun manusia berada, HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi Maka dari itu, jika kita menengok ke belakang, PBB melakukan deklarasi di Bina menyangkut penegakan HAM Dalam deklarasi tersebut, setiap panggota PBB termasuk Indonesia menyepakati bahwa hak asasi memiliki sifat universal Disamping penegakan HAM bersifat universal dapat diartikan juga bahwa HAM tidak memandang kedudukan, agama, ras, usia, suku, dan lain sebagainya Setiap orang memiliki hak yang sama sebagai manusia Yang ketiga, bersifat tetap atau tidak dapat dicabut Ciri-ciri HAM selanjutnya ialah bersifat tetap artinya hak asasi akan terus ada dan melekat dalam diri manusia Tidak dapat dicabut Seperti pada bagian-bagian sebelumnya dijelaskan bahwa HAM merupakan adubrah yang tak ternilai dari Tuhan Sekaligus, hak ini merupakan pembedaan manusia dengan orang lain Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diambil secara sepihak Hak ini akan terus hidup dan ada di dalam manusia Yang keempat, bersifat utuh atau tidak dapat dibagi Hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau bersifat utuh Memiliki arti bahwa hak asasi harus didapatkan oleh setiap orang secara utuh Seperti hak sipil, hak berpolitik, hak pribadi, dan lain sebagainya Setiap manusia memiliki hak yang sama HAM tidak akan memperlakukan secara berbeda Dengan adanya sifat ini sebagai ciri-ciri HAM Menjadikannya dapat melindungi setiap hak manusia tanpa terkecuali Dalam melaksanakan HAM pun kita tidak dapat memilih-milih Artinya, semua yang menjadi dari ciri-ciri HAM haruslah diperlakukan tanpa terkecuali HAM hanya dimiliki manusia Secara khusus yang termasuk dalam ciri-ciri HAM Ada empat seperti yang kita telah bahas sebelumnya Namun hal ini terasa penting dan perlu dibahas Tujuannya agar kita benar-benar memahami HAM secara utuh Sekilas memang terdengar sedikit lucu bahwa HAM hanya dimiliki manusia Namun pada nyatanya seperti itu Karena manusialah makhluk yang paling sempurna Yang Tuhan ciptakan ditandai dengan memiliki hati dan akal Hati dan akal ini menjadi pembeda dengan makhluk lainnya Tentu jika dibandingkan dengan derajat manusia dengan hewan jauh Akan tetapi seringkali di dalam diri manusia masih terdapat sifat kebinatangan seperti rakus Tentu sesuai dengan namanya Hak ini hanya dimiliki oleh manusia saja Yang keenam HAM bersifat kodrati Saya telah menyinggunya pada ciri-ciri HAM secara khusus Yaitu HAM bersifat kodrati Pada bagian ini hanya ingin memperjelas saja Bahwa arti kodrati adalah sudah ada Tidak dapat ditawar, tidak dapat dihakus atau dihilangkan Dan sudah melekat dengan manusia Maka apabila ada sebagian kelompok orang atau manusia yang ingin menghapus hak asasi tertentu tidak akan bisa Karena hal ini sudah melekat tanpa dipinta Bahkan sudah menjadi ciri bagi manusia Yang terakhir atau yang ketujuh HAM harus dihormati dan dijunjung tinggi Apabila kita berbicara soal HAM Maka bagian tersulit adalah di penegakannya Mengapa bisa disebut sulit? Sebab manusia selalu memiliki keinginan berkuasa atas orang lain Sejarah dari masa kerajaan sampai masa demokrasi telah mencatat berbagai pelanggaran HAM Baik berat ataupun ringan Bahkan tidak jarang kasus-kasus tertentu tidak dapat diselesaikan Sampai sekarang saking sulitnya menegakkan HAM Supaya HAM dapat dijunjung tinggi dan dihormati Maka di setiap negara dibuat aturan bahkan dimasukkan ke dalam perundangan termasuk di Indonesia Hak asasi manusia merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia Maka dari itu haruslah dijunjung tinggi sampai ditegakkan Semoga dengan kita mengetahui mengenai ciri-ciri HAM Dan dapat memahami tentang arti kemanusiaan Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam HAM Setelah memahami apa pengertian HAM dan ciri-cirinya Selanjutnya kita juga perlu mengetahui apa jenis-jenis HAM Berikut adalah macam-macam HAM yang terbagi menjadi enam Yang pertama, hak asasi pribadi Personal right Ini merupakan hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya Kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat Kebebasan dalam menyampaikan pendapat Kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi Kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama Dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing individu Yang kedua, hak asasi politik Political right Ini merupakan hak asasi yang terkait dengan kehidupan politik seseorang Beberapa contoh hak asasi politik diantaranya Hak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan Hak dalam keikut seteraan kegiatan pemerintah Hak dalam mendirikan partai politik dan organisasi politik Hak dalam membuat usulan petisi Yang ketiga, hak asasi hukum Legal equality right Ini adalah hak mendapatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan Beberapa contoh hak asasi hukum diantaranya Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahannya Hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan hukum Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelahan hukum pada peradilan Yang keempat, hak asasi ekonomi Property right Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian Beberapa contoh hak asasi ekonomi diantaranya Kebebasan dalam kegiatan jual-beli Kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak Kebebasan dalam penyelenggaraan sewa-menyewa dan hutang-piutang Kebebasan dalam memilih sesuatu Kebebasan dalam memiliki pekerjaan yang pantas Yang kelima, hak asasi peradilan Procedural right Ini merupakan hak untuk mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan Beberapa contoh hak asasi peradilan diantaranya Hak untuk mendapatkan pembelahan hukum di pengadilan Hak untuk mendapatkan persamaan atas perlakuan penggeledahan Penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum Hak memperoleh kepastian hukum Hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan Yang keenam, ada hak asasi sosial budaya Social cultural right Ini merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat Beberapa contoh hak asasi sosial budaya diantaranya Hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan Hak untuk mendapatkan pengajaran Hak untuk mengembangkan budaya dan sesuai dengan bakat dan minat Hak untuk mengembangkan hobi Hak untuk berkreasi Hak untuk memperoleh jaminan sosial Dan hak untuk berkomunikasi Selanjutnya akan dijelaskan undang-undang tentang HAM oleh Rafiansyah Baik, saya Muhammad Rafiansyah akan menjelaskan tentang undang-undang mengenai HAM Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau undang-undang HAM adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Masa Esa yang mengembangkan tugas mengelola dan mengelahirkan alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia Oleh penciptanya, dia nugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan hak-hak harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya HAM hak asasi manusia Dalam undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgem Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun Selain hak asasi manusia, juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain Dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia disahkan Presiden Baharuddin Yusuf Habidi Pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta Undang-undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia diundangkan Menteri Sekretaris Negara Muladi pada tanggal 23 September 1999 di Jakarta Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165 Penjelasan atas Undang-undang 39 tahun 1999 tentang HAM ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3.886 Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa, bangsa pengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh perserikatan bangsa-bangsa Serta sebagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau UU HAM adalah Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya Pada dasarnya manusia dianugrahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia Diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya Sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagai manusia lainnya atau homo homini lupus Karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain Sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain Sehingga dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan Dan untuk itu pemerintah aparatur negara dan penjabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab Menjamin terselenggaranya penghormatan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memiliki latar belakang Pertimbangan UU 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah Bahwa manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang masa Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta Dengan penuh ketakuan dan penuh tanggung jawab Untuk kesejahteraan umat manusia oleh penciptanya Dianugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya Serta mengharmonisan lingkungannya Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar Yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgung Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun Bahwa selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain Yang masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota perserikatan bangsa-bangsa Mengembang tanggung jawab moral dan pendeklarasi universal tentang hak asasi manusia Berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, C, dan D Dalam rangka melaksanakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17, garis miring MPR, garis miring 1998 Tentang hak asasi manusia perlu membentuk undang-undang tentang hak asasi manusia Nah, dasar hukum dari hak asasi manusia Dasar hukum undang-undang nomor 39 tahun 1999 Tentang hak asasi manusia adalah Pasal 5 ayat 1 Pasal 20 ayat 1 Pasal 26 Pasal 27 Pasal 28 Pasal 30 Pasal 31 Pasal 32 Pasal 33 ayat 1 Dan ayat 3 Dan ayat 3 Pasal 34 Pasal 34 Undang-undang dasar 1945 Petetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 17, garis miring MPR, garis miring 1998 Tentang hak asasi manusia Bahwa manusia dianubrahi oleh Tuhan Yang Maha Esa Akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk Yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya Dengan akal budi dan nuraninya itu Maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya Disamping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut Manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya Kebebasan dasar dan hak asasi dasar itulah yang disebut hak asasi manusia Yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa Hak-hak ini tidak dapat diingkari Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan Oleh karena itu negara pemerintah atau organisasi apapun Mengembangkan kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap tanpa kecuali Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Selain dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa Manusia ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek Yakni aspek individualitas atau pribadi dan aspek sosialitas atau bermasyarakat Oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain Ini berarti bahwa setiap orang mengembang kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah Dengan demikian negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia Setiap warga, negara, dan penduduk tanpa diskriminasi Kewajiban menghormati asasi manusia tersebut tercemin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Menyiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya Terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Kemerdekaan berserikat dan berkumpul hak untuk mengeluarkan pikiran dengan nulisan dan tulisan Kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan Kepercayaannya itu hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenggajaan sosial Yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik Tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia baik yang bersifat vertikal atau dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya Maupun horizontal atau juga antar warga negara sendiri Dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat Atau gross violation of human rights Pada kenyataannya selama lebih 50 tahun usia Republik Indonesia Pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah Penculikan, penganiayaan, pemerkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan Pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah Penyerangan pemuka agama beserta keluarganya Selain itu terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan penjabat Republik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum Pemeliharaan keamanan dan pelindung masyarakat Tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa, dan atau menghilangkan nyawa Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17 dari semiring MPR dari semiring 1998 Tentang hak asasi manusia Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah Untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat Serta segera meratifikasi berbagai instrumen presekitar bangsa-bangsa Tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Disamping kedua sumber hukum di atas Pengetuturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan Termasuk Undang-Undang yang menegakkan berbagai konversi internasional mengenai hak asasi manusia Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada Perlu dibentuk Undang-Undang tentang hak asasi manusia Dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya Pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa bentuk struktur kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia Diperlukan pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia Karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya Sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya Atau homo mini lupus Karena manusia merupakan makhluk sosial Maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain Sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas Hak asasi manusia tidak boleh dipenyapkan oleh siapapun dan dalam kanan apapun Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain Sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar Hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegalkan Dan untuk itu pemerintah aparatur negara dan pejabat publik lainnya Mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan Pelindungan dan penegakan hak asasi manusia Dalam undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan perdoman pada deklarasi hak asasi manusia Perserikatan bangsa-bangsa, konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak Dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia Materi undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak kehilangan paksa Dan atau tidak dihilangkan nyawa Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengimbangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut beserta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak Dan hak atas kebebasan beragam Selain mengatur hak asasi manusia Diatur pola mengenai kewajiban dasar Serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia Di samping itu Undang-undang ini mengatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, menang, dan tanggung jawab Untuk melaksanakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia Dalam undang-undang ini Diatur pola tentang Partisipasi masyarakat berupa Pengaduan dan atau Bugatan atas penyelegaran hak asasi manusia Pengajuan usulan mengenai permusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia Kepada Komnas HAM Penelitian, pendidikan, dan penyembah geluasan informasi mengenai hak asasi manusia Undang-undang tentang hak asasi manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia Oleh karena itu Penyelenggaraan baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia Dikenalkan sanksi pidana perdata dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ya, itu penjelasan dari saya Selanjutnya dilanjutkan oleh Alfi Enda Selanjutnya saya akan menjelaskan pelanggar HAM di Indonesia dalam penjelasannya Pelanggar HAM di Indonesia adalah pelanggar yang tidak mengancam nyawa seseorang Namun merugikan orang tersebut Meliputi pemukulan, penganiayaan, penyembaran nama baik Mengalangi orang untuk mengrepitasikan pendapat dan menghilangkan nyawa orang lain Dan pelanggar HAM berat, istilahnya pelanggar HAM berat itu Muncul untuk menggambarkan beratnya akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap Raga jiwa, martabat, peradaban, dan sumber daya kehidupan manusia Dan saya akan juga menjelaskan contoh pelanggar HAM di Indonesia 1. Peristiwa pembantaian di Rawa Gede 1945 Pembantaian Rawa Gede adalah peristiwa pembantaian penduduk kampung Rawa Gede Terletak di desa Balogsari, Parawerta, Karawang Di antaranya Karawang dan Kota Bekasi Oleh tentara Belanda pada tanggal 19 Desember 1947 Sewaktu melancarkan agresi militer pertama Sejumlah 431 penduduk menjadi korban pembantaian ini Ketika tentara Belanda menyerbu Bekasi Ribuan rakyat mengusir ke arah Karawang Perhimpuran kemudian berkorban di daerah antara Karawang dan Bekasi Mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa dan halangan sipil pada tanggal 4 Oktober 1948 2. Peristiwa tragedi pembantaian masal PKI 1965-1966 Pada tahun 1965 dan 1966 Terlalu terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat Terhadapnya mereka yang dituduh sebagai anggota Maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia PKI Akibatnya lebih dari 2 juta orang mengalami penangkapan sewonang-wenang Penahanan tanpa proses hukum Penyiksaan, pemeriksaan, keperasaan seksual Kerja paksa, pengunduan dan penghilangan paksa Wajib lapor dan lain sebagainya Dan hasil penyelidikan komnas HAM Sekitar 32.374 orang Diketahui telah hilangnya dan Beberapa tempat diketahui menjadi korban pembantaian para korban Sementara beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang Tidak hanya korban Keluarga korban pun turut mengalami diskriminasi Antara tuduhan sebagai keluarga PKI Selain arus kehilangan pekerjaan banyak diantaranya Yang tidak bisa melanjutkan pendidikan Dikucilkan dan lingkungan Hingga kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak 3. Peristiwaan Tanjung Priuk 1984 Peristiwaan Tanjung Priuk adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 Di Tanjung Priuk, Jakarta Indonesia yang mengalami sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak Sekelompokan masa melakukan devil Sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya Kenterok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka sedikit 90 orang tewas Kebakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat Pada tanggal 10 September 1984 Sersan Hermannu, seseorang anggota bintara Pembina desa tiba di masjid As-Sada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara Dan mengatakan kepada pengurusnya Amir Biki untuk menghapus brosur dan sepanduk yang mengkritik pemerintah Biki menolak pemintaan ini lantas Hermannu menindak sendiri Saat melakukan Dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya Sebuah pelanggaran sius terhadap etika masjid Sebagai tanggapan warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Saripudin, Rambe, dan Sofwan, Suleiman Membakar motor dan menyerang Hermannu saat dia sarang berbicara dengan petugas lainnya Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana Rifama tentang pelanggaran HAM internasional Baiklah selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM internasional Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang ada di setiap manusia yang ada sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa Hak ini gak bisa diambil, dibeli, diminta, atau diwarisi Sedangkan pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap hak asasi orang lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu Gak cuma terjadi di Indonesia, kasus pelanggaran HAM juga bisa terjadi di dunia Kasus pelanggaran HAM internasional secara garis besar bisa dibedakan menjadi empat kategori yaitu Kejahatan Genosida atau The Crime of Genocide adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama Berikut ini contoh kejahatan Genosida yang pernah terjadi di internasional Yaitu Holocaust oleh Nazi Jerman Setelah berkuasa pada tahun 1933, Partai Nazi Jerman menetapkan strategi penganiayaan, pembunuhan, dan genosida yang sangat terorganisir yang bertujuan untuk memurnikan Jerman secara etnis Ini sebuah rencana yang disebut Hitler, solusi akhir 6 juta orang Yahudi dan 5 juta Slavia, Roma, disabilitas, saksi Yehua, homoseksual, dan pembangkang politik dan agama tewas selama Holocaust Sepanjang malam 9 sampai 10 November 1938, kerusuhan di seluruh Jerman, Austria, dan bagian dari Ceko, Slovakia, sekarang Ceko, dan Slavia Yang dikuasai Jerman menargetkan orang-orang Yahudi dan tempat-tempat bisnis dan ibadah mereka Malam-malam ini dikenal sebagai Kristallnack atau malam kaca-pecah Selama dua malam itu ratusan dan mungkin ribuan sinagog dibakar Lebih dari 7 ribu bisnis milik Yahudi dijarah dan dihancurkan Dan hampir 100 orang Yahudi terbunuh selama kerusuhan Sekitar 30 ribu pria Yahudi ditangkap dan diangkut ke kem konsentrasi Genosida Armenia Pembantaian masal era Perang Dunia I dan deportasi hingga 1,5 juta orang Armenia oleh Turki Ottoman adalah masalah yang sangat sensitif Baik di Armenia maupun Turki Etnis Armenia yang tinggal di Kesultanan Ottoman dikumpulkan, dideportasi, dan dieksekusi atas pemerintahan Pembantaian pemulangan deportasi paksa dan kematian karena penyakit di kem-kem konsentrasi Diverkirakan telah menewaskan lebih dari 1 juta etnis Armenia Ashur dan Yunani antara 1915 dan 1923 Akar Genosida terletak pada runtuhnya kekaisaran Ottoman Pada pergantian abad ke-20, kekaisaran Ottoman yang dulu tersebar luas runtuh Kekaisaran Ottoman kehilangan semua wilayahnya di Eropa selama Perang Balkan 1912 sampai 1913 Menciptakan ketidakstabilan di antara kelompok-kelompok etnis nasionalis Pada tahun 1894, pembantaian kotak di Telinga adalah yang pertama dari pembantaian Armenia Pasukan Usmani, militer, dan warga sipil menyerang desa-desa Armenia di Anatolia Timur Menewaskan 8.000 orang Armenia termasuk anak-anak Kejahatan melawan kemanusiaan crimes against humanity Adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan Dengan penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain Berikut ini contoh kejahatan melawan kemanusiaan Situs Myanmar Times pada Maret 2018 Mempublikasikan pernyataan Dewan HAM PBB Yang menyebut adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar Tudingan itu berdasarkan bukti temuan sejumlah kuburan masal pada Februari 2018 Tindak perkosaan terhadap perempuan etnis rohingya Pembakaran rumah-rumah pemududuk Dan pencabutan anak hak-hak dasar etnis rohingya Seperti disaksikan oleh sejumlah komisi penasehat pada 2017 Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain Atau the crime of aggression Invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya Dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasikan negara yang diinvasi Memarangi kejahatan internasional dan sebagainya Akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat hingga melegalkan tindakan tersebut Contoh dari tindakan invasi tersebut diantananya invasi Iraq ke Iran pada 22 September 1980 dan invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Iraq pada 20 Maret 2003 Kejahatan perang atau war crimes Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran dalam cakupan hukum internasional terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang baik militer maupun sipil Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antarbangsa merupakan kejahatan perang Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu dapat dianggap kejahatan perang Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang Dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih Atau sebaliknya menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antar lain adalah Kral Donitz dari Jerman, mantan perdana menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan presiden Liberia Charles Tyler Pada awal 2006, mantan presiden Irak Saddam Hussein dan mantan presiden Yugoslavia Slobodan Milo Fesik juga diadili karena kejahatan perang Selanjutnya akan disampaikan oleh ujiannya yaitu upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM Masing-masing pelanggaran tentunya dapat diselesaikan dan dikenai sanksi bagi pelanggarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pelanggaran HAM juga dapat terjadi dengan berskala internasional di mana pelanggaran HAM tersebut melibatkan kelompok-kelompok atau negara lain sebagai pelaku kejahatan HAM Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tentunya diselesaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku secara universal di dalam dunia internasional Dan disesuaikan dengan bentuk-bentuk negara dan sistem politik di berbagai negara yang bersangkutan Ada pun upaya-upaya penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berskala internasional secara umum Di antaranya adalah perundingan Jalan perundingan adalah jalan yang ditempuh dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang mempunyai skala internasional Perundingan dilakukan apabila melibatkan kelompok-kelompok tertentu dalam pelanggaran HAM yang terjadi Seperti suatu kelompok negara melakukan pelanggaran HAM terhadap kelompok negara lain Cara perundingan merupakan salah satu jalan damai yang ditempuh dalam upaya sengketa internasional Yang dalam hal ini adalah pelanggaran HAM dengan skala internasional Jalan damai dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM dilakukan untuk menjaga keutuhan hubungan internasional dan organisasi internasional Yang terjalin di antara negara-negara tempat terjadinya pelanggaran HAM berskala internasional Supaya penyelesaian pelanggaran HAM dalam skala internasional yang dapat dilakukan melalui proses perundingan di antaranya Yang pertama, negosiasi Kedua belah pihak saling bertemu untuk membicarakan penyelesaian tentang pelanggaran HAM yang sedang terjadi Namun, karena ini adalah kasus khusus, proses negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dengan skala internasional biasanya berlangsung dengan cukup alat Yang kedua, mediasi Proses ini membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang berperan sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang terjadi Pihak ketiga dapat diajukan melalui permohonan yang ditujukan kepada fungsi majelis umum perserikatan bangsa-bangsa Yang ketiga, perjanjian Kedua belah pihak yang sedang melakukan penyelesaian pelanggaran HAM dapat membuat perjanjian setelah proses negosiasi maupun mediasi dilakukan Perjanjian diupayakan sebagai langkah damai untuk menyelesaikan masalah dengan menekankan poin-poin tertentu sebagai bentuk kesepakatan Yang terakhir, kekerasan Perang merupakan cara kekerasan dalam menyelesaikan permasalahan HAM berskala internasional Perang dilakukan apabila pelanggaran HAM yang terjadi merupakan pelanggaran HAM yang tergolong berat dan tidak dapat diselesaikan melalui perundingan maupun perjanjian Jika perang dilakukan, maka kemungkinan pelanggaran HAM akan meningkat seperti yang pernah terjadi di antara Blok Barat dan Blok Timur beberapa waktu lalu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa Dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati serta dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap masyarakat Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia Pelanggaran HAM merupakan suatu tindakan pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain Tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi dasarnya Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani dengan baik Suatu negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness stage Atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM di masyarakatnya Kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh mahkamah internasional Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut sangat lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang berada Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja negara kita Indonesia tidak mau disebut sebagai unwillingness stage Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM Salah satu upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia Ada dengan diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan berada di lingkup peradilan umum Setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan HAM Berdasarkan Undang-Undang Pasal 10 nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM jenis berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Proses penyelidikan dan penangkapan dilakukan oleh jaksa agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan Kecuali jika tertangkap tangan, penahanan untuk pemeriksaan sidang di pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari Dan juga dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya Penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan juga dapat diperpanjang paling lama 30 hari Penahanan di mahkamah agung paling lama 60 hari dan juga dapat diperpanjang paling lama 30 hari Ada pun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia jenis berat dilakukan oleh Komnas HAM Dalam melakukan penyelidikannya, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri dari Komnas HAM dan beberapa unsur masyarakat Hasil dari penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia Diserahkan berkasnya kepada jaksa agung yang bertugas sebagai penyidik kasus Pihak jaksa agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut Jaksa agung sebagai penyidik juga dapat membentuk penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat Untuk proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh jaksa agung Dalam pelaksanaan tugasnya, jaksa agung juga dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat Setiap saat, pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat meminta keterangan secara tertulis kepada jaksa agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia jenis berat Jaksa penuntut umum ad hoc sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia jenis berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari pihak penyidik kepada pihak pengadilan HAM Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang yang terdiri atas 2 orang hakim pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang lainnya adalah Hakim Ad Hoc yang diketuai oleh hakim dari pengadilan HAM yang bersangkutan Dalam hal perkara pelanggaran HAM asasi manusia jenis berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi Perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam kurung waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pihak pengadilan tinggi Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di pengadilan tinggi dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas 2 orang hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan dan 3 orang lainnya adalah Hakim Ad Hoc Kemudian dalam hal perkara pelanggaran HAM asasi manusia jenis berat dimohonkan kasasi ke mahkamah agung Perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam kurung waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke mahkamah agung Selanjutnya, peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia internasional Proses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia internasional secara umum sama saja dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain sebagaimana dalam hukum acara pidana di Indonesia Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia jenis berat dan berskala internasional untuk upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia Proses peradilannya adalah sebagai berikut Yang pertama, jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus HAM penyelidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible atau ditolak untuk menangani kasus kejahatan tersebut Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible atau diterima untuk menangani perkara apabila negara yang bersangkutan enggan atau unwillingness atau tidak mampu atau unable untuk melakukan tugas investigasi dan juga penuntutan Yang kedua, bila perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara kemudian negara yang bersangkutan tersebut telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible Namun, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan keengganan atau unwillingness dapat dan ketidakmampuan atau inability dari negara tersebut untuk melakukan penuntutan Ketiga, jika pelaku kejahatan telah diadili dan juga memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka terhadap pelaku kejahatan tersebut telah melekat asas nebus in aidem Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan dari pihak pengadilan-peradilan yang berkekuatan tetap Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu terbukti bersalah berakibat akan jatuhnya sanksi Sanksi internasional dijatuhkan kepada pihak negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya Sanksi yang diterapkan ada bermacam-macam Di antaranya, yang pertama, diperlakukannya travel warning atau peringatan kepada pengunjung ke negara tertentu bahwa negara tersebut berbahaya terhadap warga negaranya Kedua, pengalihan investasi atau penanaman modal asing Ketiga, pemutusan hubungan diplomatik Keempat, pengurangan bantuan ekonomi Kelima, pengurangan tingkat kerjasama Keenam, pemperkatan produk ekspor Dan terakhir, embargo ekonomi Sekian presentasi dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri Syahril mengenai pajak Pengertian pajak Pajak adalah penguntutan wajib dari rakyat untuk negara Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah seperti membangun fasilitas umum membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan dan kegiatan produktif lain Pembangunan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang Menurut para ahli Menurut Mardiasmo 2016 Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balasan jasa Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum Untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum Mardiasmo 2016 unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerima yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat Menurut Prof. Dr. Rohmat Soemitro S.A dalam buku Perpajakan edisi revisi 2013 menjelaskan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dilaksanakan dengan tiada mendapat jasa timbul kontrap reptasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia 2014 pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dilaksanakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah Menurut Prof. Edwin R. A. Slekman dalam buku Perpajakan Indonesia 2009 pajak adalah kontribusi wajib dari orang tersebut kepada pemerintah untuk membayar biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dari semua tanpa merujuk pada manfaat khusus konferet Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli maka pengertian pajak menurut saya adalah iuran wajib masyarakat kepada khas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan negara Selanjutnya, Bayu akan menjelaskan tentang unsur-unsur pajak Terima kasih Saya akan menjelaskan unsur-unsur pajak yang pertama adalah subjek pajak Unsur-unsur pajak yang pertama adalah subjek pajak Kalau tidak ada subjek pajak maka pajak tidak akan terkumpul Setiap subjek pajak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan peraturan perpajakan Menurut undang-undang nomor 17 tahun 2000 subjek pajak meliputi orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan badan dan bentuk usaha tetapi orang pribadi dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia yang dapat dikategorikan dalam subjek pajak dalam negeri dan luar negeri Dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan badan memiliki makna sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha Subjek pajak terdiri dari dua bagian yaitu subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak atau orang pribadi apabila telah memperoleh penghasilan dari Indonesia dan dari luar Indonesia yang nominalnya melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP jika orang pribadi lahir atau tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari di Indonesia tidak harus berturut dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangan maka dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum dan penyampaian surat pemberitahuan tahun sebagai laporan pajaknya Subjek pajak luar negeri sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia atau di luar yang memperoleh penghasilan dari Indonesia baik dari badan usaha ataupun tidak orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan maka bisa disebut subjek pajak luar negeri wajib pajak luar negeri dikenakan tarif berdasarkan penghasilan dengan tarif pajak sepadan dan tidak wajib menyampaikan SPT karena sudah ada pemotongan pajak akhir di pendapatannya objek pajak objek pajak adalah salah satu bagian dari unsur-unsur pajak karena bisa menentukan berapa tarif pajak yang Anda harus bayar objek pajak merupakan penghasilan yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia objek tersebut bisa digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan No. 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan wajib pajak memiliki makna orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, potongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan adanya syarat subjektif dan objektif maka wajib pajak harus memiliki NPWP yang bertujuan memudahkan dalam pembayaran dan pelaporan pajak wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan NPWP tarif pajak menjadi salah satu unsur pajak karena setiap wajib pajak harus membayarkan sejumlah tarif berdasarkan objek pajaknya tarif pajak ada 4 jenis yaitu tarif pajak progresif tarif pajak degresif, tarif pajak proporsional, dan tarif pajak tetap tarif pajak progresif persentasinya sebanding dengan kenaikan objek pajaknya seperti penghasilan PPH tarif pajak degresif yaitu tarif pajak yang persentasinya akan semakin rendah ketika objek pajaknya meningkat tarif proporsional memiliki persentase tetap meskipun objek pajaknya menurun atau meningkat contohnya PPN 10% tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang nominalnya tetap berapapun nilai objek pajaknya contoh biar materinya 6.000 sekian presentasi dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh Adi tentang jenis-jenis pengurutan resmi saya akan menjelaskan jenis-jenis pengurutan resmi 1. Retribusi Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu jadi dalam pengurutan retribusi tidak terdapat unsur paksaan dan ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si pembayar serta tidak selalu menggunakan sarana undang-undang dengan demikian retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung misalnya pembayaran listrik, pembayaran abonemen, air minum, dan sebagainya 2. Cukai Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-barang tertentu seperti minyak, tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau 3. Bea masuk Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri Sumbangan Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi pada umum dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara Sumbangan bersifat isi demtil dan sukarela serta jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang tetapi dapat berupa barang Memahami apa pajak itu dan bagaimana bedanya dengannya jenis-jenis penghutan lain sejumlah ahli telah mengemukakan pengertian pajak dari sudut pandang keilmuannya masing-masing Berikut dikemukakan definisi dari 4 orang ahli baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri Telah ah secara sesakma keempat definisi tentang pajak tersebut Adakah kesamaan ataupun perbedaan makna dari keempat definisi Pajak adalah bantuan baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang untuk menutupi belanja pemerintah Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-peluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah 3. Prof. Dr. Handas Rohmat Sumitro SH 1988 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ruplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment 4. Ray M. Somerfield Herskell M. Anderson dan Horace R. Brock 1972 Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketuntuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan keempat, definisi tersebut mengandung dua perspektif tentang pajak yakni pajak dilihat dari perspektif ekonomi dan perspektif umum demikian yang dapat kami presentasikan kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb